Halo semuanya, jumpa lagi Kali ini kita akan belajar membuat tempe geprek Nah bagaimana cara membuat dan mengolahnya? Mari kita simak terus videonya Nah ini dia bahan-bahannya Sangat mudah didapat Yang paling utama yaitu tempe Ini tepung serbaguna yang sudah berbumbu Untuk membuat tempe krispinya Untuk sambalnya Ini ada cabai secukupnya sesuai selera Bawang putih, garam dan juga gula Sekarang mari kita simak terus videonya Untuk cara pembuatan dan bagaimana cara mengolahnya Nah sekarang kita potong-potong dulu tempenya Yang agak tipis saja Agar nanti bisa lebih crunchy Setelah kita potong-potong Lalu kita balurkan ke tepung serbaguna Sekarang kita siapkan tepung serbagunanya Sebelumnya kita bagi dulu menjadi dua adonan Ini untuk adonan basah dan juga untuk adonan kering Untuk adonan basahnya ini nanti untuk menerkatkan tempe Agar bisa menempel ke adonan kering Kita tambahkan air Secukupnya Sampai dia agak menjair Nah setelah kita punya dua tepung Yaitu tepung untuk basah Dan juga ini untuk yang kering Sekarang kita balurkan tempenya Kita masukkan dulu ke dalam adonan yang pertama Yaitu yang basah Lalu kita taruh ke adonan yang kering Kita bolak-balik Kita sisihkan terlebih dahulu Kita ulangi lagi Ini kita lakukan terus sampai tempenya habis Nah ini dia tempe yang sudah diberi tepung serbaguna Sekarang siap untuk kita goreng Sekarang kita siapkan wajan Kita beri minyak goreng Kita nyalakan kompor Lalu setelah minyaknya panas Kita goreng tempenya Kita masukkan tempenya ke dalam minyak yang sudah panas Lalu kita goreng sampai berubah warna kecoklatan Kita goreng tempenya ke dalam minyak yang sudah panas Jika warnanya sudah mulai kecoklatan Sudah matang Bisa kita angkat Dan kita tiriskan Coba kita minyak Nah jika tempenya sudah kita tiriskan Sekarang kita membuat samburnya Bahan-bahannya tadi Langsung kita ulek saja Sampai dia tercampur rata semua Bila tiriskan sudah halus Bisa kita beri minyak panas sedikit Sisa dari penggorengan tempenya Lalu sekarang Kita bisa ambil tempenya Untuk kita geprek di atas sambal Nah ini dia Hasil jadinya tempenya Kita sajikan dengan nasi putih hangat Terima kasih sudah menonton video kami Jangan lupa subscribe dan like video kami Agar kami bisa terus berkarya Kita ucap dulu yuk sekarang Ini tempen gepreknya Kita makan dengan nasi putih hangat Enak sekali Bye Bye Terima kasih.